Membarah, jadi kalau kedepannya, sebenarnya balik lagi, Kalina orangnya sangat pengertian ya, tapi gak boleh dipicu sama panas. Nah, jadi kedepannya ini, kalau dibilang apa sih penyebab panasnya Kalina, sebenarnya hubungan ini masih bisa terus kedepannya. Pantas saja sampai klepek-klepek pada Vicky Prasetyo, sosok ini bongkar tabiat Kalina Oktarani yang mudah terbuai dengan janji-janji manis, lebih baik berpikir dengan akal sehat. Siapa yang tak tahu kisah perjalanan cinta seorang Vicky Prasetyo? Ya, Vicky Prasetyo memang dikenal dengan imej buaya yang terlanjur melekat padanya. Sederet wanita cantik pun pernah bersinggah di hatinya. Sampai yang membuat heboh, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani menjalin hubungan asmara hingga akhirnya menikah. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sempat menjadi sorotan karena dilanda masalah rumah tangga. Beruntung, masalah tersebut akhirnya terselesaikan. Dilansir tribunnewsmaker.com, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo pun kembali terlihat mesra. Pernikahan dengan Vicky Prasetyo merupakan pernikahan keempat bagi Kalina Oktarani. Sedangkan Vicky Prasetyo mengaku pernah menikah hingga 24 kali. Tak terlepas dari kisah rumah tangga yang tiada habisnya, Kalina Oktarani justru mendapatkan peringatan tegas dari sosok ini. Sifat asli mantan istri Deddy Corbuzier tersebut dibongkar hingga ketahuan perangainya yang terlalu gampang jatuh cinta hingga percaya orang lain. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Kalina Oktarani mengaku harus sangat bersabar menghadapi suaminya, Vicky Prasetyo. Oleh karena itu, Kalina mengaku, rajin berdoa ke Tuhan agar diberikan kesabaran dan kebahagiaan selalu ketika menikah dengan Vicky Prasetyo. Diketahui, pembawa acara Vicky Prasetyo dikenal sebagai laki-laki petualang cinta yang kerap mendekati sejumlah perempuan. Untuk kesabaran aku enggak mau dibatasi. Tapi, setiap doa aku bilang, Ya Allah berikanlah hambamu kesabaran yang berlebih bukan hanya dua atau tiga kali lipat, tapi aku mau bahagia di dalamnya. Ujar Kalina dikutip dari kanal Youtube Usi Andika Official, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Kalina Oktarani percaya, suatu saat Vicky Prasetyo bisa berubah menjadi suami yang setia dan lebih baik. Aku percaya akan indah pada waktunya, ungkap Kalina Oktarani. Kalina kemudian mengaku bahwa ia bahagia menikah dengan Vicky Prasetyo. Bahagia sayang, bahagia. Bahagialah karena biasanya salat sendirian sekarang salat berdua, ada imamnya. Biasanya tidur sendirian, sekarang ada temannya. Ada yang diurusin juga, ada buat teman ngobrol, tutur Kalina Oktarani. Tahan sakit dikhianati, sosok ini pun membongkar perangai Kalina yang buat dirinya mudah terbuai dengan laki-laki. Hal tersebut terkuat dalam tayangan, Kalina Oktarani, yang harus dilakukan saat terpuruk seperti saat ini, ini saran dari semesta untuknya tanggal 13 Juni tahun 2021 pada channel Youtube Jeng Nimas. Awalnya Jeng Nimas menyebut Kalina sebagai wanita yang terlalu mudah percaya dengan laki-laki. Si Kalina ini orangnya memang keras, tapi Kalina ini orangnya mudah percaya dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang, ucapnya, dikutip dari Nova. Kemudian ia pun meminta agar Kalina menjadi sosok wanita yang kuat. Bukan tanpa alasan, sebab kali ini pernikahan Kalina sedang diterpa gonjang-ganjing. Kalina harus kuat, harus strong dalam menghadapi asmara, Jangan mudah terpuruk, jangan mudah jatuh cinta, jangan mudah dibohongi dan lain sebagainya, tuturnya. Lebih baik Kalina berpikir secara akal sehat, jangan bicara tentang impian lagi, jangan bicara tentang keinginan lagi yang jauh-jauh, lebih baik berpikir dengan akal sehat lanjutnya. Dikutip Great Pop Ide, Jeng Nimas bahkan sampai meminta agar Kalina lebih memperhatikan bibit, bebit, bobot pasangannya. Orang ini seperti ini, gimana latar belakangnya, gimana prospek karirnya, dan lain sebagainya, gimana perasaannya terhadap saya, ucapnya. Ia juga kembali mengingatkan Kalina agar tak terbuai dengan janji manis. Jangan terbuai dengan janji-janji manis, itu enggak bagus, ucapnya dengan tegas. Jeng Nimas juga sampai membongkar perangai Kalina yang akhirnya membuat mantan istri Deddy Corbuzier itu mudah terbuai dengan laki-laki. Karena di sini Kalina gampang sekali dibohongi, gampang sekali percaya dengan orang, makanya disarankan berpikirlah dengan akal sehat tutupnya.